Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang melibatkan PT. PAL, perusahaan milik negara yang bergerak di bidang perkapalan. Total ada 17 orang yang dibawa ke KPK dalam OTT tersebut. KPK kemarin melakukan operasi tangkap tangan di dua lokasi, yaitu Jakarta dan Surabaya. Total ada 17 orang yang ditangkap dalam operasi tersebut, termasuk Direktur Utama PT. PAL, Firman Syah Arifin, yang Kamis malam ditangkap di Surabaya. KPK mensinyalir penangkapan itu terkait dengan imbalan atau fee atas pembelian kapal perang yang dipesan Filipina. PT. PAL Indonesia mengekspor dua kapal perang strategic sea lift vessel ke Filipina. Kapal BRP tarlak tersebut merupakan pesanan The Department of National Defense Armed Forces of the Philippines. Dua kapal pesanan Filipina itu dihargai sebesar 90 juta dolar atau sekitar 1,1 triliun rupiah yang masuk dalam satu tender. Kapal kedua rencananya akan dikirim April tahun ini, menyusul kapal pertama yang sudah dikirim Mei 2016. Saat ini, selain memeriksa 17 orang yang ditangkap, KPK juga telah menyita barang bukti berupa uang senilai 3 miliar rupiah. Tim Liputan Berita 1